. Gempa Bumi dengan kekuatan makmutubu 6,2 mengguncang Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, pada Jumat 25 Februari 2022. Menurut Pusdalops BPBD Kota Padang guncangan tersebut terasa hingga Kota Padang. Gempa dirasakan lemah selama 1-3 detik, keterangan Pusdalops BPBD Kota Padang, Jumat. Meski demikian gempa tersebut membuat panik warga sekitar sehingga mereka berhamburan lari keluar rumah. Sebagian masyarakat sempat panik dan keluar rumah, lanjut keterangannya. Sebagai informasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan gempa yang terjadi pukul 8.39 waktu Indonesia Barat di Pasaman Barat ini berlokasi di 0,15 derajat lintang utara, 99,98 derajat bujur timur pada kedalaman 10 km. BMKG menyebut, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Gempa ini tidak berpotensi tsunami, keterangan BMKG, Jumat. Pantauan reporter Tribune Network, akibat gempa ini terjadi kerusakan bangunan dan membuat warga Padang panik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!